Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Cep Udo Kali ini gue kembali mau review salah satu liquid Liquid keluaran dari Hero 57 Dan yang didistribusikan Oleh Jual Vap Kalian pasti udah tau dong Beberapa liquid dari Hero 57 Yang rasanya yang luar biasa enak Ini gue baru mau coba Liquid ini Jadi gak usah nunggu lama Biar videonya gak panjang juga Gue mau review liquidnya American Desert American Desert Yang rasanya Mango Cheese Pudding Ini diproduksi oleh PT. Pahlawan 57 Di Jakarta Barat Indonesia Dan didistribusikan oleh Jual Vap Jadi kalian bisa langsung cek IGnya Hero 57 Sama Instagramnya ada di GVV Indo Untuk distributornya Kita langsung buka aja liquidnya Gak usah nunggu lama Seperti biasa ini Fet Peruntur fatnya Untuk 18 plus Ya 18 plus Ibu hamil Biasa gak boleh Gak boleh pakai Ya Ini berbau asap-asap Uap Gak boleh Seperti biasa Disini gue pakai Nikotin yang 3 mg Oke keluarin Di dalamnya kosong Ini dia Ini dia liquidnya guys Ada cukainya juga Seperti biasa kita kocok-kocok dulu Liquidnya kita kocok dulu Kalau dari aromanya Aromanya Mango ama cheese-nya ngeblend ya Kalau menurut gue Kita coba tetesin Ini dari Rasanya Kita tetesin kuku Biasa kalau kita ngetes sih Kalau gue ngetes sih Biasa tetesin kuku gitu Rasa menggonya Kerasa banget Menggo apa ya Gue sih penggemar menggo Menggo yang buah juga Tapi Gue gak tau nama-namanya Ini kayaknya Bukan Nama-namanya Nama-nama manganya Gue gak tau Seperti biasa Gue masih pake Smoke ya Mod gue satu-satunya nih Gue cuma pake satu Smoke Seperti biasa Seperti biasa Sebelum Gue ganti liquid Gue juga udah pastikan Gue ganti coilnya Ini coil lama kita buang Dalamnya ya Kalau gue sih cuma Bersih Bersihin Biasa pake tisu doang Banyak yang rekomendasiin sih Liquid ini Untuk dicoba Meskipun liquidnya udah Kehitung cukup lama Gak baru keluar juga Kurang lebih ya 10 bulan yang lalu Ini Coil Coilnya Oh iya kemarin Ada yang Komen Di video Gue Nanyain Bang kenapa sih Katanya Smoke yang gue Coilnya itu cepet Cepet banget Gosong Kalau gue Alhamdulillah Gue awet Karena gue sih Pemakaiannya juga Untuk Wattnya itu Rendah Jadi buat kalian Yang biasa pake coil Bawaan Fabrik Itu Apa Pake coilnya Eh pake coil Pake modnya Wattnya jangan Apa Jangan Yang ini ya Jangan tinggi-tinggi Karena ya biar Coilnya juga awet Sebenernya ya Kalau urusan Clever sih Ya pasti dengan Watt makin gede Clevernya makin kerasa Oke Gue tuh biasanya Kalau Kalau apa namanya Kalau Mau nakas liquid baru Biasa aja Celah-celah Coilnya itu Yang ada kapas-kapas Gue tetes-tetesin Dulu Liquidnya Konon sih Katanya Biar Lebih cepat Meresapnya Gue pasangin ya Nggak usah Nunggu lama Gue langsung Isi full Langsung Langsung Sipul Langsung Sipul Biasa Kalau udah Disipul Gue nunggu Gue nunggu Satu Sampai Dua menitan Jadi biar Lebih Meresap Ini udah Satu sampai Dua menit Udah Gue tunggu Tadi Beberapa Sedotan Gue udah coba Sekarang Gue mau pastiin Lagi Rasanya Menurut gue Rasa Manggonya Strong ya Rasa Manggon dari ini Lebih Strong Di Inhal Terus di Axel Itu Antara Mango Amma Cheese Itu Ngeblend Ngeblend Banget Buat lo yang Suka Mango Gue rasa Ini Manggonya Sangat-sangat Bisa Diterima Di Lidah Kita Orang Indonesia Ini 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 sih Mango Manggonya Mango banget deh Kalian Buat kalian Yang Dilan mango Nggak akan Nyesel Beli Liquid American Dishat Ini Yang Mango Cheese Puding 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 Pada umumnya Tapi Strong Untuk Nikotin Tiga Sendiri Soft Tiganya Nggak Strong Banget Karena Lebih Sopan Nikotin Tiganya Beda Sama Liquid Yang Pernah Gue Review Kemal Di video Gue Sebelumnya Nikotin Tiganya Agak Kurang Ajar Agak Tinggi Agak Gatel Juga Kalau ini Enggak Seperti biasa Hero 57 Yang Yang Gue Rasain Mulai Dari Dulu Gue Pertama Nyoba Hero 57 Yang Banana Rila Itu Tidak Mengecewakan Tidak Mengecewakan Yang Ini pun Tidak Mengecewakan Oh iya Untuk Manisnya Sendiri Untuk Lidah Gue Ini Liquid Agak Kurang Agak Kurang Manis Tapi Apa ya Tapi mungkin Buat yang gak doyan Manis itu Yang ini tuh Liquidnya Pasti enak lah Buat kalian Tapi buat Buat kalian yang Doyan manis sih Menurut gue Ini Lebih Lebih low Rasa manisnya Lebih rendah Daripada Liquid Liquid yang lainnya Oke mungkin Itu review Liquid dari gue Liquid American D-Shirt Bisa Kalian dapatkan Di Toko Fabstore Dekat rumah kalian Oh iya Untuk informasi Ini gue dapetin Harganya Di Rp140.000 Ada yang Rp140.000 Atau Rp145.000 Next kita review Liquid apa lagi ya Komen di kolom komentar Terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa Di support channel gue Untuk subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax